Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di syukur kita sampaikan kehadirat Allah SWT Sehingga pada detik ini kita masih dikaruniakan Macam-macam yang tak terhitung jumlahnya Salawat dan salam cerutuk baginda Rasulullah Muhammad SAW Pertama-tama dengan penuh rasa syukur dan bangga Kami mengucapkan selamat datang pada seluruh mahasiswa baru angkatan 2020 Sebanyak lebih dari 160 mahasiswa baru diterima secara resmi Menjadi anggota simitas apademika jurusan arsitektur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Dengan penuh keramahan dan kehangatan Kami menyambut Anda semua yang akan turut menentukan perjalanan hidup Dan tentunya sejarah bagi jurusan arsitektur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Anda tentunya telah menjadi orang-orang yang terpilih dari ribuan keminatan Yang ingin kuliah di program studi yang Anda pilih dan terdaftar saat ini Sekali lagi selamat Kami percaya bahwa tentunya mahasiswa maupun mahasiswi Baru akan menggunakan kesempatan yang berharga ini untuk berkarya secara maksimal Baliklah dalam hal meningkatkan kemampuan akademik Mampu dalam hal meningkatkan kemampuan soft skill Kami berharap agar Anda semua dapat segera menyesuaikan diri dan Mampu berkarya secara baik Bersama para dosen serta sesama mahasiswa kalian akan tentunya juga berinteraksi Saling asa, saling asur, dan saling asih Untuk menemukan jati diri dan mengembangkan segala potensi Karena ingat 4 tahun ke depan akan sangat menentukan masa depan kalian Jurusan arsitektur cukup matang di usia 36 tahun Visi jurusan arsitektur fakultas teknik Universitas Brawijaya adalah menjadi program studi yang terkemuka Dalam pengembangan keilmuan arsitektur Nusantara di bedang lingkungan binaan yang bergelanjutan dalam lingkup Asia Tenggara Serta bertujuan untuk menghasilkan serjana arsitektur yang siap mengembangkan diri sebagai arsitektur profesional Atau profesi yang gayut lainnya sebagai peneliti, perencana, pelaksana, dan pengelola lingkungan binaan yang bergelanjutan serta berbudibur Kami berusaha membekali lulusan arsitektur dengan kompetensi yang mengacu pada kriteria kerangka kualifikasi nasional Indonesia Yang tentunya bersumber pada standar asosiasi profesi arsitektur Yaitu IAI dan KUIA Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia Aptari Serta tentunya mengacu pada serat mutu yang ditakon oleh BAN PT Saran Nasional Dan standar mutu pendidikan arsitektur internasional KAHP Di bilanjo, kami perlu tekankan bahwa mata kuliah inti yang sangat penting Dan menjadi jantung di seluruh kurikulum pembelajaran di jurusan arsitektur adalah mata kuliah studio Yang sekaligus menjadi kompetensi profesi sebagai seorang arsitekt Oleh karena itu dibutuhkan usaha dan perjuangan keras Serta kemampuan manajemen waktu yang baik Yang pada akhirnya Anda semua diharapkan dapat melakukan proses pembelajaran secara utuh dan menyeluruh Terkait dengan pandemik COVID-19 untuk sementara waktu Memang seluruh kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring atau online Oleh karena itu, pergunakan semaksimal mungkin media digital dalam bentuk apapun Untuk menjalin komunikasi dengan para pimpinan jurusan Tenaga akademik, sekenap dosen pengajar dan perwalian akademik Maupun lembaga himpunan maswa arsitektur Kami akan berusaha semaksimal mungkin menyediakan sistem pembelajaran daring yang efektif dan optimal selama masa pandemi ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpatkan pada kita semua rasa kebudilian dan kebersamaan yang tinggi Dan kekuatan serta kesabaran dalam menjalankan berbagai aktivitas dan tugas kita dalam pembelajaran di jurusan Selamat berkarya dan berkontribusi secara nyata dan selamat menjalani tahun akademik baru 2020-2021 Mari kita sama-sama berdoa, semoga pandemi ini segera berakhir Dan kita semua segera dapat menjalani pembelajaran di kampus jurusan asetektur Fakultas Teknik Universitas Prewijaya yang kita pangkandiri Tetap semangat dan pasti kita bisa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh